Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Dayari Intana Bagaimana kabar kalian guys Semoga selalu dalam keadaan sehat Tidak kurang satu apapun Selalu dimurahkan rezekinya dan dimudahkan Semua urusannya Oke tanpa terasa kita sudah Memasuki judul ke 28 Di kumpulan cerita Bada Isa Yang mana 3 judul lagi Jilid 1 sudah selesai Nanti kita akan lanjut Ke jilid berikutnya Dan perlu diketahui Satu jilid terdiri dari 31 judul Oke guys Judul kali ini adalah Umar dan keledai Bagaimana keseruan ceritanya Intro guys Intro Oke guys kita mulai saja Ceritanya Kemana-mana Membawa pedang Orangnya garang Suka menyiksa kaum muslimin Memaksa mereka Mengingkari Allah dan Rasulnya Julukannya Singa padang pasir Nama sebenarnya Umar bin Khattab Dia menganggap Rasulullah itu orang yang memecah Belah persatuan Sebab setelah Rasulullah Mengajarkan Islam Orang jadi terpecah-pecah Ada yang memeluk agama Islam Ada yang tetap menyembah berhala Kedua golongan itu Bermusuhan Padahal mereka masih Sanak rabat sendiri Sama-sama Suku Qurais Belakangan ini Umar melihat Beberapa orang muslim Hijrah atau pindah Secara diam-diam Meninggalkan Mekah Untuk mencari Pemukiman baru Mereka Pergi ke negeri Habasyah Jauh di seberang Laut Merah Umar melihat Seorang perempuan Bernama Ummu Abdullah Binti Abi Had Sama Sedang Berkemas-kemas Ia mendekati perempuan itu Ummu Abdullah Ketakutan Biasanya Kalau ada Umar bin Khattab Selalu ada Keributan Dia selalu Mengganggu Kau muslimin Apa kau akan Berangkat hijrah Ummu Abdullah Tanya Umar Ummu Abdullah Kebingungan Harus Menjawab Bagaimana Kalau bilang tidak Bisa-bisa Umar marah Bilang iya Apa lagi Kau dengar Pertanyaanku Ummu Abdullah Tanya Umar lagi Iya Iya Pasti Umar Akan marah Pikir Ummu Abdullah Tidak terduga Wajah Umar Yang garang itu Berubah Ia tampak sedih Akan berpisah Dengan sana Keluarganya Kau akan Hijrah kemana Tanyanya pula Iya Ketempat Yang aman Dari Gangguanmu Jawab Ummu Abdullah Mudah-mudahan Di bagian Mumi Yang lain Allah Akan memberi Ketentraman Hidup Bagi kami Yah Semoga Allah Menyertai Kalian Ummu Abdullah Heran Mendengar Ucapan Umar itu Umar pun Berlalu Tidak lama Kemudian Suami Ummu Abdullah Pulang Umu Abdullah Menceritakan Peristiwa itu Kepada suaminya Amir Bin Rabiah Tentu saja Suaminya juga Keheranan Kau tumben Umar Bersikap Lembut Seperti itu Sayang Sekali Kau tidak Melihat Kelembutan Sikap Umar Kepadaku Kata Umu Abdullah Ia Tampak Sedih Sekali Apa Kau Berharap Umar Akan Memeluk Agama Islam Tanya Amir Bin Rabiah Ya Tentu saja Amir Tersenyum Mengejek Umar Tidak Akan Memeluk Islam Sebelum Keledai Ayahnya Memeluk Islam Lebih Dulu Katanya Ejakan Itu Memang Pantas Untuk Umar Mengingat Sikap Perusuhan Yang Keras Terhadap Kau Muslimin Sungguh Tidak Mungkin Mengharapkan Umar Beriman Kepada Islam Ternyata Amir Bin Rabiah Keliru Tidak Lama Setelah Peristiwa Itu Umar Benar-benar Memeluk Agama Islam Gara-garanya Ia mendengar Adik Perempuannya Melantunkan Ayat-ayat Suci Fatimah Adik Umar Itu Memang Bersuara Berdu Umar Terpesona Oleh Alunan Ayat-ayat Suci Ia Memahami Isya Al-Quran Dengan Baik Karena Ia Memang Cerdas Dan Terpelajar Hari Itu Juga Umar Beriman Kepada Allah Dan Rasul Padahal Keledai Ayahnya Belum Masuk Islam Oke Dan Cerita Pun Selesai Oke Guys Bagaimana Cerita Kali Ini Sungguh Menarik Bukan Terima Kasih Buat Kalian Yang Selalu Stay Di Channel Aku Yang Selalu Menonton Video Video Aku Jangan Lupa Jika Ingin Berkomentar Berkomentar Yang Sopan Yang Bijak Menurut Standar Pedoman Komunitas Youtube Karena Kata-kata Yang Keluar Dari Diri Kalian Adalah Cermin Dari Diri Kalian Masing Oke Kesan Dari Cerita Ini Adalah Bila 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 Menghendaki Dari Orang Yang Dikehendakinya Maka Semua Bisa Saja Terjadi Oke Guys Aku Dayari Intana Mohon Pamit Tundur Dulu Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Dalam Penyampaian Cerita Aku Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Dan Bye Bye